selamat menikmati Banda Aceh Medan Anda akan terkejut melihat rumah arsitektur jengki Rumah ini dibangun pada tanggal 1 bulan 1 1958 Bayangkan guys berapa umur rumah ini sudah datang Dan lihatlah arsitektur jengki yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya Rumah ini konstruksi sangat kuat guys Walaupun semi permanen tetapi dibangun dengan cakar-cakar yang dalam Di dalamnya ada besi antara kayu dengan semen di mor Dengan mor yang sangat kokoh guys Sahabat celamalong, apa itu rumah arsitektur jengki? Mari kita tanya Google Google, apa itu arsitektur jengki? Arsitektur jengki adalah salah satu jenis arsitektur yang merupakan gaya arsitektur asli Indonesia Gaya ini berkembang dari karya-karya arsitekt tanah air dan banyak bermunculan pada 1950 hingga 1960-an Ini pada saat arsitekt berkebangsaan Belanda meninggalkan Indonesia yang sudah merdeka Secara umum, gaya ini termasuk pada arsitektur postmodern Arsitektur jengki tampilannya jauh berbeda dan berhasil lepas dari pengaruh arsitektur modern Belanda Arsitektur ini dikenal karena konsepnya yang unik Nah, itu dia katanya Google Sekarang kita akan tanyakan pada salah seorang mahasiswi Katanya arsitektur jengki juga dipelajari di bangku kuliah Yuk kita tanyakan sama yang kuliah Apakah benar arsitektur jengki dipelajari di bangku kuliah? Ya, benar. Kami mempelajari arsitektur jengki itu di mata kuliah sejarah perkembangan arsitektur Apa aja yang dipelajari di sana? Jadi kita mempelajari sejarah perkembangan arsitekturnya yang dari Indonesia, luar negeri Dan kita pelajari bentuk-bentuknya, unsur-unsur dari arsitekturnya Oke, terima kasih Saya baca malam, tanya Google sudah Tanya mahasiswi sudah Nah, sekarang kita tanya yang punya rumah nih Gimana ceritanya? Sehingga rumahnya begini nih Yuk kita tanya, yuk Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Salam Siapa ya? Saya mahasiswa arsitektur Pak Jadi saya kesini ingin bertanya-tanya tentang informasi rumah ini Karena melihat rumah ini seperti rumah jengki gitu Oh ya, ya Sebenarnya saya ke sini Oh tidak apa-apa Pak, di sini saja Jadi saya ingin mengetahui informasi singkat rumah ini Jadi rumah ini tahun berapa Pak yang dibangun? Oh iya rumah ini dibangun tahun 1958 Jadi kira-kira 50 tahun yang lalu lah 50 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu Inilah keadaan rumah kami sekarang Sudah apa adanya? Bagi Pak 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 material Jadi material yang digunakan untuk pembangun rumah ini material apa saja Pak? Oh iya rumah ini dibangun dengan material kayu Kayu meranti Kayu meranti disini Jadi kayu istan asli Semua kayunya meranti termasuk balau-balau Termasuk balau-balaunya Termasuk balau-balaunya Termasuk balau-balaunya Papan-papannya Kalau kemudian ini juga bermaterial dari sini Pasir dan kerikil batu dari sini Kalau sistem pembangunannya bagaimana Pak? Dulu kita datangkan tukangnya Ini tukangnya Cina ini Dari Cina Cina bukan dari Cina Negara sana Cina yang ada disini Dia bukan ini Dia ahli bangunan Nah ini Satu-satunya bangunan rumah yang ada di wilayah barat Wilayah barat Aceh ini Dengan konstruksi begini Ini terkenal Terkenal dengan rumah betot Karena padahal ini cuma setengah betotnya Tapi sudah dianggap orang rumah betot Nah Ini walaupun semi permanen Tetapi disini ada besinya juga Ada besinya Untuk mengikat antara sebit ini dengan kayu Itu pakai besi pakai por Saya tidak tahu apa namanya Nah itu dia Adik ini mau lihat materialnya Dari sudut Ya daun cintilanya Daun pintunya Itu mengharap Jadi saya lihat di perkarangan ini Banyak rukur-ruh kuliah Pak ya Silah sama Kenapa ya Pak? Inilah Ceritanya begini Saya ini lahir dan dibesarkan disini Tetapi setelah pendidikan Saya kerja di luar dari kabupaten ini Terus orang tua kami sudah meninggal Kakak kami, adik kami sudah punya rumah sendiri Sehingga rumah ini terlantar Kosong Kosongnya sudah lama Bertahun-tahun Sehingga tidak ada yang peduli pada lingkungan ini Pada lebaran 1443 Jeriah ini Atau 2022 ini Kami pulang Kami sedih Melihat Melihat gapur ini sudah Diklilingi semak-semak Diklilingi semak-semak Diklilingi semak-semak Terus pekerangan belakang semak-semak Pekerangan samping semak-semak Depan semak-semak Kami sangat-sangat sedih Terus kos lu Jadi Kami merencanakan akan kembali di kemari Untuk menempati lagi rumah ini Sehingga dengan kami tempati adalah yang mengurusnya Gitu Dik Baiklah Pak Terima kasih yang berbagi info tentang rumah Ini Pak Adik ini jurusan apa? JURUSAN ACDKU Universitas apa? Universitas Syekwara Semester berapa ada sekarang? Semester 6 Oh Alhamdulillah Belajar baik-baik Sungguh-sungguh Pahami teori-teorinya Pratih-pratihnya Sehingga punya skill Ya terima kasih Sahabat selamat malam Itu dia tadi Wawancara kita dengan pemilik rumah Jengki Di Kepupatan Aceh Barat Daya Gampung Ujung Padang Kecamatan Mangging Karena rumah ini Dibangun tahun 1958 Sementara kriteria jengki Itu adalah 1950 Sampai 1960 Maka Rumah ini Udah termasuk kriteria jengki Jengki men Sahabat selamat malam Sampai disini aja Perjumpaan kita Lebih kurang mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Intro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax